Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Oke guys, jadi ini si Ariel ini sekarang nge-cover lagu Mungkin Nanti itu versi bahasa. Bahasa Jepang. Jadi sebenarnya sudah dibuat tahun 2013. Maksudnya sudah ditranslate oleh Naoko Kunimoto. Cuman di tahun 2019 disempurnakan lagi oleh Hiroaki Kato. Itu Hiroaki Kato yang suka nge-translate lagu-lagu bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Tapi dia bisa bahasa Indonesia juga, orang Jepang. Keren banget ya pokoknya. Oke guys, jadi kita bakal langsung dengerin aja apakah enak. Dan katanya di judul lainnya adalah, ya pokoknya bahasa Jepang awalnya, Moshimu Mata Itsuka. Itu artinya mungkin nanti, maybe later ya. Dan disini si Ariel Noah ini, featuring dengan Ariel Niji ya. Ariel Niji itu gitaris ya. Ya guys, dia gitarisnya dan Ariel dan Ariel. Ariel dan Ariel ini duet ya, duet. Nggak duet sih. Satu mungkin main gitar kayaknya ya. Pasal duet. Mungkin dua nyanyi kita nggak tau, kita langsung lihat aja ya. Let's go, kita nonton aja videonya. Let's go. Gila, dari 2000. Gue denger lagu ini tuh sekitar tahun. Gue pertama kali masuk kelas 1 SD guys. Gue kelas 1 SD berarti tahun 2004 guys, pas banget lagu ini. 2004-2005 nih, lagi booming banget guys dulu Peter Pan ya. Ada liriknya nggak sih? Oh ada guys. Bisa nyanyi ya saya. Nadanya kan udah tau ya guys ya. Kimi wa kawate shimatan daro Yoi, kira yang nanget. Ai wa kieete shimatan daro Moshi mo mata itzuka Bokura ga deauu nara O negai da kara Mo na ni mo kikarai de Kino ba de koko ni atat Kimi e no wa i wa Okizali ni stekita kara Gila enak banget Enak banget lagunya parah Emang lagu mungkin nanti aslinya aja udah enak banget guys Gox Wih, digita Mantap Wadaw Wuh, begitu mainnya ya Waduh, kirain pake drum Pake kahon ya Kirain pake kahon gitu Apa emang pake kahon ya guys Itu buat syuting doang ya MP-nya Aslinya pake kahon gitu Kimi ga yume kara sametara Omo i dashi te hoshi Ada gundam guys Ada gundam, ada globe Oh iya, ada beksannya guys tadi Wih, ada banging vocal ya Ada gundam, ada gundam, ada gundam Kino Made Koko Niyata Kimi E No Aoi Wa Okizari Nisite Kita Kara Gox Harmonika guys Gila gue dulu waktu kecil dari SD banget gue Ngefans banget sama Peter Pan guys Sumpah gue suka banget lagu lagunya Gue ngikutin banget Peter Pan Sumpah Gila emang easy going banget ya guys lagunya Easy going kan Easy listening banget ya lagunya gitu Mungkin kalo dipasarin di Jepang ya ini bisa Gak terkena kali ya Gak tau juga sih Gue belum pernah ke Jepang guys Semoga cepet ya Nami mo kikanai de Mune ni shimaikon de Subete no kokai to Kimi ga kureta kono ai wo Gila enak banget Waduh udah abis Cepet banget ya Saking enak ya guys gak terasa guys Cepet banget Bokeh enak banget lagunya Gila enak banget Gila enak banget guys Enak banget guys Sekali lagi buat Ariel ya emang gak pernah membohong ya Dia emang selalu Nyanyi apa pun dia enak ya lagunya suaranya kayaknya Dan ini bener enak banget nih Mungkin gue akan bikin PSI Thailand ya Waduh gak Musah maksudnya Jadi enak banget jadi intinya Sebenernya lagu-lagu Indonesia Maksud gue lagu-lagu pop Indonesia itu mungkin Ketika di translate ke bahasa Jepang Banyak yang oke gitu yang masuk gitu ya Di pendengaran-pendengaran rakyat-rakyat Asia ini Mirip-mirip gitu ya Dan ini menurut gue sih Keren banget Untuk Ariel ya Makanya masuk trending nomor 8 Bayangkan Masuk trending nomor 8 lagu Mungkin bila nanti yang Sudah 15 tahun yang lalu ya dibuat Oke emang dah Keren banget dah Ariel Ariel emang Keren dia dari dulu ya Walaupun dia pernah tersandung kasus ya Pokoknya kayaknya 2019-2010 ya itu Ketika dia keluar itu Bukan berarti fans-fansnya dia Atau sahabat Peter Pan nya dia itu Apa namanya Udah gak ngefans lagi Udah gak support lagi Udah gak dukung dia lagi Tapi masih guys Pas Gautinama jadi Noah Mereka tetep support Terus Noah juga Ngelarin lagu baru Bawain lagu lama dengan new version nya Itu banyak banget Kalau kalian mau denger-dengerin Lagu-lagunya Noah dan Peter Pan Enak-enak semua guys Jujur aja Dan gak butuh waktu lama untuk Ariel Untuk kembali lagi ke dunia entertain Naik lagi gitu maksudnya hebatnya gitu Dan Sekarang juga dia bikin lagu ini Bukan bikin sih Dia Nge-translate lagu Mungkin bila nanti Ke bahasa Jepang itu sukses juga Untuk di Youtube ya Sukses banget gitu guys Dan Gue berharap untuk ke depannya Ariel bisa Apa namanya Bawain lagu-lagu Noah yang lain Atau lagu-lagu Peter Pan yang lama ya Pake bahasa terasa-terasa lagi dong Bahasa Jepang gitu Bahasa Inggris Bahasa Thailand gitu Apa kek Karena suaranya Ariel tuh enak Mau pake bahasa apa juga enak guys Gue bakal dengerin ulang-ulang kali mungkin Mungkin segitu aja sih dari gue Kalian juga jangan lupa dengerin lagunya Gue akan taruh di deskripsi untuk link videonya Dan jangan lupa di like juga oke Oke gue like dulu Gue like dulu ya Gue like dulu siap Oke sudah saya like oke Ada yang nge-listek 2000 ini Kenapa dia gak dislike Mungkin dia gak ngerti bahasa Jepang ya Gak apa-apa udah Oke mungkin segitu aja Reaksin kali ini guys So Segitu aja untuk video kali ini Jangan lupa kalian Like, comment, share video ini Jangan lupa kalian juga untuk subscribe channel ini Semoga gue bikin bikin video terus ya Semoga gak vakum-vakum lagi ya guys Berbulan-bulan Semoga cepet bikin video lagi Segitu aja Seperti biasa Keep support And always be happy Saya Raffi sending out Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Thank you guys Jangan lupa subscribe